Dosa dosanya digugurkan Yang pertama adalah doa Ini dari sisi orang lain Doa orang lain buat dia Yang kedua orang menghajikan atau mengumrohkan dia Yang ketiga orang bersedekah Atas nama dia Ini ijma ulama Bahwasannya sampai Ada pun kalau itu adalah Akibat perbuatan dia sendiri maka tidak ada yang hilaf Seperti kata Nabi SAW Kalau seorang Yang meninggal dunia terputus amalannya Dia sudah tidak bisa lagi ngaji Tidak bisa lagi sholat Tidak bisa lagi sedekah Tidak bisa lagi puasa Tidak bisa lagi etikaf Tidak bisa lagi senyum Tidak bisa apa-apa Tidak bisa dapat amal sholat Kecuali tiga perkara yang tidak terputus Yang pertama Sodakatun jariah Sedekah jariah Dia bangun masjid Orang masih tulus sholat di masjid tersebut Dia cetak buku-buku agama Masih dibaca oleh orang-orang Dia cetak Quran Qurannya masih dibaca oleh orang-orang Dia galik sumur Sumurnya masih dimanfaat oleh orang Orang banyak Dia bikin program Dia bagi Akhirnya program tersebut Dimanfaat oleh banyak orang gratisan Ini sedekah jariah Dia tulis buku Banyak orang yang baca Dia ceramah di Youtube Ternyata dia sudah meninggal Ceramanya masih Didengar oleh banyak orang Banyak orang dapat hidayah Ini semua adalah Amal jariah Di antaranya ilmu yang bermanfaat Tadi Saya sebutkan tadi Ilmu bermanfaat Tadi Ceramahnya Atau bukunya Kalau sedekah jariah tadi Dia bangun masjid Dia galik Apa namanya Galik sumur Dan airnya terus dimanfaatkan Ini amal dia Nah Apakah amal orang lain Bisa bermanfaat bagi dia Kalau amal dia Jelas itu Hasil usaha dia Dan tidak ada bagi manusia Kecuali apa yang diusahakan Namun ada amal orang lain Bermuat bagi dia Tadi Kata Al-Imam Syafi Tiga perkara Apanya Doanya orang lain Kemudian apa Haji dan umrohkan dia Dan sedekah untuk Untuk dia Jadi kalau ternyata Kita punya anak-anak soleh Ternyata anak-anak kita Kemudian di kemudian hari Memiliki uang Mereka ingin hajikan kita Masya Allah Kita sudah meninggal Dapat pahala haji Mereka umrohkan kita Kita sudah meninggal Dapat pahala Umroh Kemudian mereka Bikin masjid Pahalanya untuk bapaknya Sedekah Maka lari kepada Bapaknya Mereka bagi makanan Kepada fakir miskin Niatnya untuk bapaknya Untuk ibunya Pahalanya Ngalir Dan ini akan menguburkan Dosa-dosa Dosa-dosa kita Makanya penting kita untuk Menidik anak-anak yang soleh Agar mereka Setelah kita sudah meninggal dunia Masih ingat dengan Dengan kita Bapaknya 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 Bapaknya